Dan usai sidang pembunuhan Wayan Mirna, pengacara terdakwa Jessica Wongso sering malam menyatakan bahwa keterangan saksi ahli psikolog klinis Antonia Ratih tidak memiliki relevansi apapun dan juga tidak independen. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Sidang Pembunuhan Wayan Mirna mengaku puas dengan keterangan yang disampaikan saksi ahli Antonia Ratih. Ini memberikan jawaban-jawaban menurut dia spekulatif semua kan? Ini spekulatif, dugaan-dugaan, kemungkinan-kemungkinan, ya kan? Dan tidak konsisten, lalu pakai teori umumnya, tapi dia tidak pernah hitung statistiknya. Nah, jadi kalau begitu, dia menggunakan pribadinya, pengalaman dia sebagai tolak ukur atau batu uji. Dia tidak boleh begitu, loh. Kalau secara ilmiah, tidak boleh memakai diri kita sebagai ukuran tentang perilaku seseorang. Semua kan menjadi asumsi masing-masing. Menjadi asumsi penasihat hukum, menjadi asumsi kami, juga menjadi asumsi hekim. Dengan adanya keterangan ahli ini, ini adalah suatu kesimpulan dan analisa yang kemudian disimpulkan oleh ahli yang memang mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap perilaku. Perilaku ataupun peristiwa yang terjadi pada di olif. Terima kasih telah menonton!